Kita bikin animasi 3 menit itu, itu butuh 3 bulan, sampai 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Manopo. Saya adalah produser dari film animasi Nusa dan juga Direktur Operasional dari The Little Giants Animation Studio. Bicara karir saya sebagai produser sebuah perusahaan animasi memang agak sedikit unik. Dulu sebenarnya saya bukan seorang produser, saya tidak punya latar belakang pervelman. Saya sebenarnya seorang akuntan, lulusan komputer akuntansi Universitas Bina Nusantara. Kemudian saya juga pernah bekerja sebagai marketing. Kemudian pernah bekerja sebagai di perusahaan minyak juga sudah pernah. Kemudian kerja juga di bidang IT juga sudah pernah. Sampai akhirnya saya bergabung sama The Little Giants dan memberikan The Little Giants bareng-bareng sama teman. Itu karena hanya punya passion di mana saya ingin berkarya buat Indonesia sebenarnya. Apa sih yang bisa kita hasilkan dan menciptakan buat negara kita sendiri. Suka dan dukanya saya lalui, terutama untuk dalam waktu kita membuat IP Nusa ini. Suka dan dukanya adalah susahnya memilih sebuah cerita yang baik buat anak-anak. Karena cerita yang baik buat anak-anak itu tuh kadang susah-susah gampang, tapi yang penting itu kita harus pastikan bahwa cerita itu memang sangat mudah untuk diingat dan melekat di hati anak-anak. Dan juga kemudian kami butuh bimbingan para guru-guru besar kami bahwa apakah ini juga sesuai dengan hadis, karena kami membawakan dengan Nusa ini dengan versia Islam. Maka kami sedang mengembangkan Nusa The Movie atau film Nusa di layar lebar yang insya Allah akan kayang di tengah tahun 2020. Sebagai seorang produser, ketakutan yang paling besar yang kami takuti adalah, terutama saya yang takutnya adalah memang jadwal sama budget otomatis, itu sudah pasti. Karena lebih-lebih, saya kalau melihat timeline, kadang-kadang kita bikin animasi 3 menit itu, itu butuh 3 bulan, sampai 4 bulan. Jadi di saat saya merasa bahwa terkadang preproduction terlambat, di saat mood-nya para artis kita lagi menurun. Misalnya mereka kecapean, mereka mungkin ada yang sakit, mungkin mereka ada yang jenuh, itu sangat, itu sudah menjadi sangat, apa ya, sebuah kekhawatiran yang paling utama juga di sisi saya. Bicara sebagai seorang produser menjadi sebuah cita-cita, buat saya, ini adalah cita-cita saya sebenarnya. Karena cita-cita saya sebenarnya itu adalah ingin membuat sesuatu karya yang bisa membanggakan negara kita, yaitu Indonesia. Karena saya waktu awal-awal kerja di bidang animasi ini, memang saya bekerja antara sebuah perusahaan dari luar. Akhirnya di tahun 2016 lah kita mencoba untuk membuat dan kerja di sini berdiri. Sampai akhirnya sekarang kami berhasil meluncurkan IP kita, yaitu Nusa. Dan saya juga, selain saya punya motor hidup seperti tadi, saya juga punya kebiasaan untuk just be yourself aja. Nggak usah ragu-ragu, jangan maksakan diri kalian untuk menjadi orang lain. Jadilah kalian apa adanya. Mungkin terakhir dari saya pesan buat teman-teman yang ingin mengejar cita-cita dari passionnya, lagi-lagi sama saya bilang. Jangan pernah menyerah, karena memang mengejar sebuah passion itu nggak mudah. Tapi jadikanlah pekerjaan kalian itu sebuah hobi. Jangan lihat uangnya di belakang dapat apa, jangan lihat materinya, tapi lihat apa yang kalian akan dapatkan nanti. Karena percayalah, money will come later. Not now, but later. Terima kasih telah menonton!